Pertamina diduga sengaja batasi penyaluran premium KSPBU dalam Kota Ambon. Langkanya premium di Kota Ambon yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini disikapi serius oleh Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Ahmad Ohorela, mengatakan hasil kunjungan di lapangan pada beberapa SPBU di Kota Ambon oleh Komisi 2 DPRD Kota Ambon menemukan terjadi pembatasan pasokan oleh pihak Pertamina KSPBU sesuai keterangan yang disampaikan oleh petugas SPBU. Alasan dibatasinya pasokan oleh Pertamina menurut Ohorela tidak diketahui oleh para pengelola SPBU. Saat ini SPBU hanya diberikan jatah 10 kiloliter setiap harinya oleh Pertamina. Menyikapi temuan di lapangan dalam waktu dekat DPRD Kota Ambon khususnya Komisi 2 akan memanggil pihak Pertamina untuk dimintai keterangan terkait adanya pembatasan pasokan premium. Hal ini dirasa sangat meresahkan warga Kota Ambon. Premium hanya tersedia sampai sekitar jam 10 pagi, sementara jumlah kebutuhan premium di Kota Ambon cukup banyak. Jadi menurut penjelasan teknologi SPBU itu bahwa memang sekitar 2 bulan terakhir ini itu memang masing-masing SPBU dijatahin sekitar 10 kiloliter saja per hari. Dia juga gak tahu bahwa alasan Pertamina menjatahinnya sekitar 10 kiloliter. Alasan dia hanya dikasih 10 kiloliter. Dan premium itu sekitar jam 9 pagi itu sudah terisi harga sementara SPBU. Dan di atas jam 10 itu masyarakat juga yang mau mengisi premium tidak ada lagi. Makanya jadi pilihan mereka itu bertelajar, makanya kita akan mengundang Pertamina untuk menjelaskan soal ini. Kenapa masing-masing SPBU ini hanya dijatahin 10 kiloliter per hari. Sementara itu sales executive retail Pertamina Madi Siapar saat dikonfirmasi terkait kelangkaan premium di Kota Ambon dengan tegas membantah adanya pembatasan penyaluran premium oleh pihak Pertamina ke SPBU di Kota Ambon. Menurutnya Pertamina melakukan penyaluran premium ke tiap SPBU sesuai permintaan masing-masing SPBU. Sehingga jika terjadi kelangkaan premium bukan karena dibatasi oleh pihak Pertamina. Hal ini karena Pertamina hanya memasok sesuai permintaan. Jadi dapat kami sampaikan Pak bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan penyaluran premium ke seluruh SPBU di Kota Ambon. SPBU di Kota Ambon kita ada 8 dan semua penyaluran normal setiap harinya. Perlu kami sampaikan juga bahwa kekurangan premium hanya terjadi di beberapa SPBU dan memang terjadi antrian di beberapa SPBU. Tetapi kami pastikan bahwa penyaluran setiap harinya di seluruh SPBU tetap terlayani dengan baik. Dijelaskannya salah satu penyebab langkahnya premium di beberapa SPBU adalah kendaraan dinas milik pemerintah dan BUMN masih melakukan pengisian bahan bakar dengan premium. Padahal sesuai aturan yang berlaku, seharusnya semua jenis kendaraan dinas milik pemerintah dan BUMN wajib menggunakan Pertalit dan Pertamax. Sehingga jatah premium bisa digunakan oleh para pemilik kendaraan angkutan umum dan pemilik kendaraan roda dua lainnya.